Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Subajo. Alhamdulillahirrabbilalamin, Wassalatu wassalamu ala surabil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan, yang kita hormat bersama, Pejabat Gubernur Maluku Utara, Bapak Dr. Andes Samsuddin Abdul Qadir, beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Kim Maluku Utara, Bapak Dr. Andes Haji Amar Manaf, MSI, beserta seluruh jajarannya, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Indonesia, para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pada Direkturat Jenderal Pendidikan Islam, para Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Pendidikan Islam, para Kepala Kantor Keagamaan, para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopinda Provinsi Maluku Utara, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini perkenankan saya atas nama pribadi, atas nama lembaga, atas nama Kementerian Agama, mengucapkan bela sungkawa dan rasa prihatin yang sedalam-dalamnya atas musibah yang baru saja terjadi di Tanah Tidore, di mana banjir bandang menelan korban kurang lebih, tercatat 20 orang. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum dan almarhumah yang wafat dalam musibah ini memperoleh tempat yang layak di sisi Allah, yaitu ditempatkan di makom yang paling mulia di surganya. Berkenaan dengan selanjutnya, saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, ilahi Rabbi, ilahi Robuna, yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua, dapat bersilaturahmi, bermuajah, bersilatul kol, bersilatul fik dalam kerangka menghadiri pembukaan kompetensi sains madrasah atau biasa kita menangkan KSM pada tingkat nasional dan Grand Final Madrasah Young Researchers Super Camp Mayres tahun 2024. Selanjutnya salawat dan salam, semoga senantiasa tersurah pada tujuan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi-tabi ini, dengan doa dan harapan, semoga kita semua senantiasa istiqomah memegang jalannya hingga kelak di yomil jazah, di yomil kiamah kita memperoleh sahabat darinya. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbul, amin. Atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, saya mengaturkan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur KSKK Madrasah beserta seluruh jajarannya yang secara konsisten terus memberikan peningkatan akses melalui ruang kompetisi yang strategis bagi siswa madrasah seluruh Indonesia dalam skala nasional. Kementerian Agama senantiasa memberikan dukungan yang kuat atas segala bentuk kebijakan yang mampu menciptakan atmosfer bagi mahasiswa madrasah dalam berkompetisi dan berprestasi yang sehat. Kementerian Agama juga mendorong terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menumbuh kembangkan segala potensi, minat, dan bakat siswa-sua untuk terus berinovasi, meningkatkan prestasi, baik di level nasional maupun internasional. Hadirin yang berbahagia, KSM bukan semata-mata tentang persaingan akademik. Lebih dari itu, KSM merupakan suatu wadah untuk mengasah sekaligus mempertajam nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kolaborasi. Dari KSM, kita tidak hanya mencari yang terbaik di bidang sains, tetapi juga mendorong lahirnya generasi yang unggul secara intelektual dan berahlak mulia. Generasi inilah yang nanti akan menjadi pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang lebih maju dan bermartabat. Begitu pula dengan madrasah yang Rechersers Super Camp atau MyRace, tidak hanya semata-mata kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan generasi muda bertalenta dan berkarakter dengan bidang penelitian. Lebih dari itu, MyRace diharapkan mampu menjadi ajang kompetisi yang menyiapkan generasi mas yang peka lingkungan, memiliki pola pikir, dan bersikap ilmiah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, kita menyaksikan makna penting untuk menjadikan KSM dan MyRace ini sebagai daya dorong yang membentuk karakter siswa berprestasi dan berinovasi, jujur, disiplin, sportif, tekun, kreatif, tangguh, dan cinta tanah air. Melalui pembelajaran di bidang ilmu keagaman Islam, bidang ilmu sosial dan humaniora, dan bidang matematika, sains, dan teknologi, akan mengajarkan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, dan kritis. Perangkat inilah yang akan menjadi modal penting dalam kehidupan generasi muda kita dalam mengambil keputusan yang tepat dan solutif serta kemajuan teknologi kita yang, teknologi bangsa yang kita cintai. Pelaksanaan KSM tingkat nasional dan grand final MyRace yang tahun ini dilaksanakan di Kota Ternate akan berlangsung dari tanggal 2 hingga tanggal 7 September. Di tempat ini, Kota Rempah, pusat peradaban perdagangan dunia, kita menyaksikan Tuhan menciptakan tanah tidore, tanah Maluku Utara ketika Tuhan tersenyum. Betapa tidak, negara sebuah kawasan yang sangat subur disertai dengan keramah-tamahan dari warga masyarakatnya. Saya tadi memperoleh penjelasan dari Pak Pejabat Gubernur yang menyatakan bahwa orang-orang tidore, orang-orang Maluku Utara adalah orang yang mencintai keindahan melalui seni. Bahkan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah cukup ditampilkan tarian-tarian dan penjajah pun menyerah. Artinya bahwa untuk membangun kebaikan hanya bisa dibangun dengan cara kebaikan dan untuk menghancurkan kejahatan juga dengan cara kebaikan dan seni. Luar biasa kita bisa banyak belajar dari tempat ini untuk mengelola berbagai kebaikan sebab hanya dengan kebaikanlah kita dapat tumbuh dan berkembaga sebagai bangsa yang maju dan bermartabat. Dalam kegiatan ini kita berharap dukungan yang totalitas dari seluruh pihak dan elemen masyarakat untuk bisa bersama-sama memeriahkan sekaligus mensukseskan gelaran nasional tahunan yang menjadi amdalan bagi Direkturat KSKK Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami sangat terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyelenggaraan KSM tingkat nasional dan grand final Mayres tahun ini. Wabil khusus, apresiasi kami kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Wali Kota Ternate, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga ucapan terima kasih kepada seluruh guru pembimbing, kepala madrasah yang tak pernah kenal letih memberikan support yang tiada henti kepada siswa-siswa madrasah dalam mengukir prestasi dan inovasi di segala bidang ilmu pengetahuan. Buat para guru madrasah, para pengelola madrasah, tak pernah ada kata lelah sepanjang ada lelah. Tepuk tangan buat para guru-guru kita. Kepada anak-anakku, para siswa madrasah yang akan berkompetisi pada ajang KSM, grand final Mayres, kobarkan terus semangat berkompetisi dan semangat untuk belajar tiada henti. Ingatlah bahwa apa yang kalian pelajari hari ini dan capaian yang diperoleh hari ini akan menjadi bekal yang berharga dalam menghadapi tantangan panasakan tetang. Jadilah, jadikanlah ajang kompetisi sebagai momentum untuk mengasah potensi diri, memperluas wawasan, dan membangun jejaring pertemanan yang positif. Ingatlah bahwa belajar itu harus, juara itu bonus. dan saya ingin menyampaikan bahwa dunia hari ini adalah dunia yang penuh dengan kontestasi, dunia yang penuh dengan kompetisi. Untuk masyarakat awam, masyarakat biasa, setiap kompetisi akan menghasilkan dua kelompok manusia, yaitu orang yang menang atau the winner dan orang yang kalah atau the loser. Untuk kita sebagai bagian dari masyarakat pendidik, maka setiap kontestasi hanya akan menghasilkan dua kelompok manusia. Yang pertama adalah the winner atau orang yang menang. Dan yang kedua adalah the learner, yaitu komunitas yang perlu belajar kembali. Buat kita, tidak ada istilah kalah, kecuali pebicu bagi kita semua untuk belajar semakin kuat. Junjung tinggi integritas dan supportivitas dalam setiap langkah, kemenangan sejati bukan tentang meraih medali, tetapi tentang bagaimana kita menghargai proses, menghormati lawan, dan terus belajar dari pengalaman. Semoga gelaran KSM dan MyRES tahun 2024 ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh pelajar Indonesia untuk terus berprestasi dan berinovasi dalam setiap aspek kehidupan. Sekali lagi, mari kita dukung bersama-sama untuk menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berperan penting dalam mencetak generasi yang berdaya saing global, mewujudkan madrasah maju, bermutu, dan mendunia. Dan selanjutnya, saya diminta membuka kegiatan ini. Marilah kita membuka kegiatan ini dengan pembacaan umul Quran, dengan doa dan harapan, melalui rahasia, kekuatan, berkah, karomah dari umul Quran, kegiatan kita dapat berjalan lancar, dapat berjalan lancar, dan dapat menghasilkan orang-orang yang unggul, yang memahami ilmu kekinian di bidang sains dan teknologi, dan juga memahami ilmu-ilmu keagamaan. Allah adhiniyahu ala kuliniyatin sholihah al-fatihah. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbul, amin. Dan dengan pembacaan umul Quran tadi, maka kegiatan KSM dan Grand Final My Race 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas hal yang gue berkenan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa orang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Saya ulang, orang terpelajar hanyalah pemilik masa lalu. Dan orang yang terus belajar adalah pemilik masa depan, dan itu adalah Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tetap berada di tempat karena akan dilanjutkan dengan pemukulan gong dan kami mengundang untuk berkenan mendampingi Penjabat Gubernur Maluku Utara dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Mohon izin kepada Pak Sekjen, kemudian Penjabat Gubernur dan juga Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Pemukulan gong akan kami pandu dari panggung utama dengan hitungan mundur dari lima. Sekali lagi pemukulan gong akan kami pandu dengan hitungan mundur dari lima. Sudah siap kayaknya? Kita langsung saja untuk pembukaan pelaksanaan KSM tingkat nasional tahun 2024 dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Kita hitung mundur Lima Empat Tiga Dua Satu Hadirin boleh berikan tapu tangan yang meriah untuk kita semuanya pada KSM dan Mayres tingkat nasional tahun 2024 Selanjutnya berkenan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Penjabat Gubernur Maluku Utara dan Kepala Kantor Wil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih.